Giliham melawan Walsall dalam lanjutan League 2 2022-2023. Pertandingan itu berlangsung di kandang Giliham, Pressfield, pada Sabtu 20 Agustus 2022, waktu malam. Dalam pertandingan tersebut, Elkan bermain sejak menit pertama. Pemain tim nasi Indonesia itu pun tampil apik di jantung pertahanan Giliham dengan menorehkan 6 sapuan, 2 tackle sukses, serta memenangi 5 dari 6 duel udara. Meski terpilih sebagai pemain terbaik, Elkan Bagot ternyata kurang puas dengan hasil pertandingan. Menurutnya, Giliham bermain lebih baik pada pertandingan sebelumnya ketimbang saat berlawan Walsall. Namun, Elkan tetap mengambil hikmah dari hasil Ibam ini. Pemain keturunan Indonesia Inggris itu menyatakan Giliham bisa belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan pada pertandingan selanjutnya. Dari sudut pandang kami, setiap pertandingan kandang harus bisa kami menangkan. Sejujurnya, performa kami pada pertandingan sebelumnya justru lebih baik, kata Elkan. Sementara itu, pelatih Giliham, Neil Harris, memuji baris dan pertahanan timnya yang diperkuat Elkan. Dia puas dengan clean seat yang dijatatkan Giliham dalam pertandingan ini. Dan kini kami akan memberikan sedikit cuplikan skill Elkan Bagot saat berlagak untuk Giliham. Hasil Ibam ini membuat Giliham tetap berat. Berada di posisi ke-20 kelasmen sementara. Setelah melalui 5 pertandingan, Elkan dan kolega baru mengoreksi 4 poin. Jangan menurut kalian, gimana dengan penampilan Elkan Bagot?